Intro Intro Untuk pertama kalinya, pesawat ruang angkasa NASA menangkap gambar permukaan Venus dalam splektrum cahaya tampak. Parker Solar Probe mengambil bidik pada Juli 2020 saat melewati planet terdekat dalam misinya untuk mempelajari matahari. Venus, 25 juta mil dari bumi, memiliki suhu permukaan 867 derajat Fahrenheit yang cukup panas untuk melelehkan timah. Permukaannya yang beracun dan tertutup awan biasanya hanya terlihat melalui radar canggih atau pencitraan infamerah dari orbit. Pada hari Rabu, NASA merilis gambar yang diambil selama dua terbang lintasan PSP dengan instrumen White Valley Imager 4Paker Solar Probe, pesawat ruang angkasa. White Valley Imager 4Paker Solar Probe dioptimalkan untuk cahaya tampak yang berarti mengambil gambar dalam panjang gelombang yang dapat dilihat oleh mata manusia. Bidikan sisi malam Venus adalah upaya untuk menggambarkan lapisan awan Venus tetapi secara tak terduga juga menunjukkan fitur permukaan di bawahnya. Mereka menunjukkan fitur Venus seperti wilayah benua Aprodeterra, dataran tinggi Telus Regio, dan dataran Aenoplatinia Catanaza. Tujuannya adalah untuk mengukur kejapatan awan, ungkap ilmuwan proyek White Valley Imager 4Paker Solar Probe, Anglos Florodridas, rekan penulis para makalah baru tentang penemuan dan penelitian di Universitas John Hopkins. Awan menghalangi sebagian besar cahaya tampak yang memancar dari permukaan Venus, tetapi beberapa masih bisa melewatinya. Pada siang hari, lampu merah ini hilang di tengah sinar matahari yang cerah terpantul dari puncak awan Venus. Namun, di sisi malam, kamera tersebut mampu menangkap cahaya redup ini yang disebabkan oleh panas luar biasa yang menyemur dari permukaan. Permukaan Venus bahkan di sisi malam sekitar 860 derajat. Meskipun gambar tidak membantu kita mempelajari sesuatu yang baru tentang topogelorik Venus yang dipetakan menggunakan radar pada tahun 1990-an, gambar tersebut dapat membantu para ilmuwan mempelajari lebih lanjut tentang sejarah planet. Itu karena mineral yang berbeda menghantarkan panas secara berbeda memungkinkan para alih untuk menyelidiki susunan permukaan Venus. Penelitian ini akan dipublikasikan di jurnal Geophysical Research Letter. Venus tetap menjadi perhatian khusus para ilmuwan setelah sebuah studi baru-baru ini mengungkapkan apa yang bisa menjadi bukti kehidupan di planet terdekat. Pada tahun 2020, sebuah tim menunjukkan bahwa gas bau yang disebut fosfin dapat ditemukan di awan 30 mil di atas permukaannya. Gas tidak berwarna yang berbau seperti ikan busuk atau bawang putih hanya terjadi secara alami saat bahan organik terurai di rawa-rawa atau di beberapa usus ewan. Pakar Universitas Cardiff bekerjasama dengan Universitas Amerika MIT untuk mengecek gas menggunakan dua teleskop raksasa di Hawaii dan Chile. Studi mereka yang diterbitkan dalam jurnal Nature Astronomy menyimpulkan bahwa fosfin yang dikenal sebagai PH3 telah dihasilkan oleh proses yang tidak diketahui atau dari kehadiran kehidupan. Penyelidikan terakhir yang mendarat di Venus adalah bagian dari misi Vega II Rusia pada tahun 1985. NASA berencana meluncurkan misi veritas pada tahun 2006 untuk mengorbit dan memetakkan permukaan Venus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!